Amarah Ibu Yosua memuncak, sudah puas kalian dengan kematian anakku? Kemarahan Ibunda Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Siman Juntak, memuncak di persidangan dengan terdakwa Kuat Maruf dan Beripka Riki Rizal. Rosti dengan nada tinggi bertanya apakah Kuat Maruf dan Beripka Riki sudah puas dengan kematian Yosua. Kemarahan Rosti ini diluapkan di dalam persidangan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Kuat Maruf dan Beripka Riki Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 2 November 2022. Rosti mulanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Kami mohon Pak Hakim dan Pak Jaksa berikan kami keadilan-keadilan, hanya itu harapan kami karena Hakim adalah wakil Tuhan buat kami, orang yang lemah, kata Rosti. Rosti lalu menyebut nama mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo yang juga didakwa dalam kasus pembunuhan terhadap anaknya. Rosti mengatakan Sambo tidak memiliki hati nurani dan bersekongkol melakukan skenario tentang kematian anaknya. Ferdi Sambo tidak memiliki hari nurani. Tidak satupun di antara mereka, mereka berskenario kebohongan demi kebohongan, ucap Rosti. Rosti meminta Jaksa untuk menyelidiki Kuat Maruf dalam kasus ini. Seribu kata maaf dari Kuat, kata Rosti, tak mampu mengembalikan nyawa anaknya. Kuat Maruf bantah ancam bunuh Joshua, Hakim, saksikan tak sebut siapa. Tolong diselidiki Kuat Maruf sebenarnya, jangan hanya berkata maaf. Kalau maaf di bibir gampang seribu kali bisa disebutkan dalam setiap menit, tapi buktikan kata maafmu itu, terlebih di hadapan Tuhan kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya sudah berakhir, ucap Rosti. Kemarahan Rosti memuncak saat dirinya bertanya kepada Kuat dan Riki apakah mereka sudah puas dengan kematian Joshua. Rosti memohon maaf kepada majelis Hakim karena dirinya tidak dapat membendung amarah. Sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu? Bersama-sama segerombolan, kejahatan apa yang tersembunyi? Mohon maaf yang mulia sangat banyak, disinilah saya bisa meluapkan, bagaimana hancurnya hatiku, disinilah saya bisa ketemu Kuat Maruf yang begitu besar perannya bersama ibu putri membunuh anakku almarhum Joshua, kata Rosti sambil menangis. Kepada Riki, Rosti mengingatkan sumpah yang diucapkan di hadapan majelis Hakim dan Tuhan. Rosti meminta Riki berkata jujur dan tidak mengikuti skenario kebohongan. Begitu juga Riki, bagaimana sikapmu sebagai patriot? Sumpah yang kau lakukan di depan Hakim dan Tuhan. Jadi sebagai kamu punya ibu, anak, keturunan, apa yang kita tabur, tanam, suatu saat akan kita tuai. Jadi kalau kamu minta maaf disini mohon berkata jujur. Jangan ikuti skenario-skenario kebohongan. Saya minta jangan hanya di mulut, mulut itu gampang ini adalah harimaumu yang menerkam dirimu sendiri. Jadi berkata jujur, ucap Rosti. Dalam kasus ini, Kuat Maruf dan Riki didakwa bersama-sama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawathi melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kuat Maruf disebut jaksa, turut terlibat dalam pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Mereka didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidir pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.